Intro Halo semuanya, selamat datang kembali Di Minecraft Survival Indonesia Episode yang kedua Di episode sebelumnya guys, kita udah menemukan dua desa Dan aku ngontrak gitu ya Atau ya tinggal sementara di salah satu desa ini Dan kita udah full iron armor Dan di episode sebelumnya juga aku udah ngeliatin ke kalian Dimana tempat tinggal baru kita guys Jadi disinilah tempat tinggal baru kita Gunung yang tinggi ini Ya bisa dibilang tengah-tengah gunung sih gitu ya Dan aku udah ada nama yang sangat cocok untuk kerajaan kita guys Nama kerajaan baru kita adalah Kerajaan Aisyah guys Jadi Aisyah ini aku ambil dari bahasa India Yang artinya itu yang hidup guys Atau bisa dibilang kehidupan Jadi karena disini bakal aku bangun kota Jadi pastinya bakal banyak kehidupan Maka dari itu aku ambil dari kata India Yang berarti Aisyah Jadi bisa dibilang ini adalah Kerajaan Aisyah Dan di episode sebelumnya juga guys Aku cukup kerepotan gitu ya Untuk masuk ke dalam gunung ini Karena kita harus naik gunung Turun bukit gitu ya Untuk bisa masuk ke dalam sana Maka dari itu guys Aku berencana untuk episode kedua ini Aku bakal lebih prioritaskan Untuk ngebangun pintu gerbang kerajaan Ya aku gak bakal langsung bangun rumah Aku bakal bangun rumah Kalau misalkan udah ada pintu gerbang Nah tapi sebelum itu guys Kita bakal liat apakah udah ada Yang bisa kita panen Ternyata Belum ada Oke kayaknya aku bakal Menuhin ini dulu guys Jadi biar cepet juga produksi Wheat kita Let's go Oke kayaknya cukup dan Udah mau malam Dan just info aja guys Kita udah di hari ketujuh Di dunia ini ya Kalian bisa liat disitu Hari ketujuh Jadi kita udah seminggu disini Ya lumayan juga lah gitu kan Oke langsung aja Kita bakal tanam-tanam dulu ini Dan kayaknya udah ada yang bisa kita panen Kentang Nice Oke kita bakal tidur dulu guys Let's go Dan kayaknya aku bakal Ngasih makan Hewan-hewan ternak kita Oke saatnya kita ngasih makan Hewan-hewan kita guys Biar mereka tumbuh Subur Satu Dua Tiga Empat Oke Gimana Makin banyak aja Kemudian domba-domba kita Jangan lupa juga Meskipun Ya kita gak butuh dagingnya Tapi kita butuh woolnya gitu guys Kita bakal ambil Mantap Jadi kita bisa bikin bed Dan mereka bisa breeding gitu guys Villager-villager disini Kayaknya biar Populasinya makin rame Ini stone cutter bakal aku hancurin Dan aku bakal isi bed disini yang banyak guys Ini bakal jadi hotel Oke Eh jangan kayak gini Gini Kita butuh ngasih mereka makan juga Biar bisa nge-breeding guys Karena aku bakalan butuh villager Untuk episode kali ini ya Dan maafkan suaraku Kalau agak sengau gitu ya guys Karena ini masih pagi Bener-bener masih pagi banget Ini dia Kita kasih makan Masa cuma aku yang makan kan guys Gak enak aku Oi-oi Dia gak maunya Dia marah guys Claynya diambil Ambil dong Gak mau dia ngambil guys Marah dia Dan di episode sebelumnya guys Kita udah menemukan yang namanya Saddle Dan ada Golden Horse Armor juga Kemarin kita beruntung banget Menemukan zombie spawner Jadi aku bakal mencari Kuda kita Jadi kalau misalkan mau eksplorasi Itu gampang gitu loh Eh kemarin aku ada liat kawanan kuda putih guys Kalau gak salah Aku bakal coba cari kuda putih disana Didekat Outpost Kalau gak salah Aku bakal bikin boat dulu Kemudian aku bakal bikin chest Dan jadilah ada Ini guys Oak boat with chest Uh akhirnya Dari dulu loh aku nyariin barang ini Mau makan? Oke Oke kita bakal liat sini aja guys Karena lebih aman Oh jadi kayak gini dia Wah bagus sih Oke Sugar cannya aku ambil juga Kalau gak salah sih Aku ada liat kuda putih ya disini ya guys Sini banyak banget kuda Tapi aku bakal cari kuda putih guys Oke Aku ketemu kawanan kuda putih guys Dan ada yang bilang guys Kalau misalkan kita pengen Dapet kuda yang kenceng Itu bisa kita denger Dari hentakan kakinya Waktu kita mau ngetamingnya Ini kayaknya lambat sih ini Dari hentakan kakinya guys Tuh Lambat Oke ya kita coba teorinya Apakah benar? Yap benar guys Ini lambat banget Karena hentakan kaki Waktu kita teming itu Lambat banget Ini lambat juga ya Iya mereka semua lambat guys Gimana dah? Yap mereka ini semua lambat sih guys Kayaknya Jadi Mungkin aku bakal cari kuda Yang di sebelah sana aja tadi Oke target selanjutnya Kawanan kuda warna coklat putih Semoga aja mereka ini kenceng ya Yap guys Setelah aku buktikan berapa kali Ternyata memang Teori Waktu kita teming Kalau suaranya lambat Itu dia lambat guys Itu bener Oh my god guys Hampir semua kudanya lambat ya Kayaknya cuma dia yang Lumayan cepat Oke Mungkin aku bakal cari kuda lagi guys Sampai kita nemuin yang lumayan cepat ya Oke Ini lambat Masa semua kuda yang ada di dunia ini lambat sih Oke Ini juga lambat Oke guys Dari tiga kuda yang ada disini Juga semuanya lambat ya Gimana bisa Wah Malah lebih lambat dari dia guys Ini masih lumayan kenceng gitu loh Oh Aku ada ngeliat Keledai guys Oke Aku bakal coba keledai Karena kita bisa naruh chest ke keledai gitu kan Oke Yang ini lambat Oke Oke ini lumayan Hampir sama dengan kuda ini guys Uh ada kuda hitam Oke ini juga lambat Kita bakal coba kuda hitam disana Uh ini lumayan Eh Enggak ding Lambat ini Wih darahnya kenceng banget Oke Please Wah ini lumayan Oke aku bakal ambil dia guys Dan aku kayaknya bakalan tidur aja disini dulu Oke Dan kamu bakal aku kasih armor gold Dan kita bakal kasih nama dia Zoro guys Ya salah satu nama kudaku di seri-seri sebelumnya Zoro Karena terdengar keren Dan aku Suka banget One Piece Oke guys Karena kita udah bersama Zoro Sekarang saatnya aku pengen nyari pohon spruce guys Nah kalau gak salah Di sebelah sana itu ada cold biome Dan setauku di cold biome Pasti ada yang namanya spruce Jadi kita bakal cowok kesana aja Selain aku butuh spruce untuk ngebuild guys Aku juga butuh banget Untuk bisa ngasilin ranting gitu ya Bisa ngasilin stick yang banyak Karena aku pengen banget trading sama villager Untuk bisa dapetin yang namanya tools diamond Terutama pickaxe Rencananya kan kita bakal menggali lubang Jadi kita butuh pickaxe yang GG gitu guys Uh aku melihat pohon spruce di atas sana Oh ternyata Ampir aja aku jatuh guys Oh my god Huh Oh ternyata cold biome juga gak jauh-jauh banget sih Jadi kita kesini aja Ini udah ada spruce disini Kita ambil aja Minimal 8 lah ya 8 atau 12 16 lah ya Lumayan bisa nanam 4 pohon gede gitu guys Oke guys aku udah dapet 16 sapling Jadi kita bakal langsung cow Ke rumah aja ya Untuk nanam sapling-sapling ini Halo Aku sudah balik ke rumah Sekarang saatnya kita cukur Nice Oke kayaknya aku bisa bikin Dua lagi Oke kita bakal isi disini dulu Oke nice Sekarang saatnya kita nge-breeding lagi Nih makanan kalian Oke Kamu juga makan Dan sekarang saatnya kita tanam Pohon-pohonnya guys Kita tanam agak berjauhan aja Lama nih kalo nunggu kayaknya ya Apa aku coba untuk bikin yang namanya Bone Mill Oke kita bakal coba ya Kayaknya yang paling bagus untuk bikin Bone Mill itu Sekarang daun sih guys Jadi mungkin aku bakal Oke kita bakal gunting-gunting daun dulu Udah malam please Kita kumpul ini nih Aku tidak mau berkeliaran malam hari Udah tumbuh guys Ya ampun Yaudah gapapalah untuk Bone Mill nanti guys Let's go Udah malam ini Aku takut villagerku sih guys Sekarang saatnya kita nebang pohon Wah ada skeleton lah gitu Oke guys Disini aku lagi bikin Bone Mill ya Karena seperti yang kalian liat Disitu liat pohonnya Udah aku tebang semua Dan belum ada yang tumbuh lagi Kira-kira aku dapet 6 stack ya Ya lumayan lah Tapi Kapakku udah hancur 2 kapak guys Dan ini aku udah bikin baru lagi gitu loh Dan kayaknya udah mau malam juga Ini hari hujan seharian guys Wah Emang di Minecraft terbaru itu Hujan terus ya Oke kita bakal bikin Bone Mill guys Let's go Untuk sementara aku Banual aja dulu guys Karena airanku masih terbatas Nanti kalo misalkan kita udah punya banyak iron Baru kita bikin yang otomatis gitu ya Oke Kira-kira kita dapet berapa Cuman dapet 15 guys Oh ini udah Tumbuh juga Jadi kita bakal Ini udah juga Uh ini tumbuh juga nih kayaknya Oke Jadi kita bakal potong-potong dulu Atau mungkin kita bakalin dulu kali ya guys Apa namanya Transaksi dulu sama villagernya Oke Disini mereka Untuk fletcher mungkin aku bakal taruh disini aja kali ya Gak ada yang mau jadi fletcher Hai Kalian berdua Play stick sama anak panah Oh no 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 Aku pengennya stick sama anak panah ya Oke Nah ini dia yang aku cari Oke Sekarang kita bakal bikin Dulu ini Stick yang banyak Kita Wow Eh aku denger bunyi Anak kecil Wow Rame banget guys Ada tiga langsung Nice Oke dia juga udah jualan panah Mana Oke ini dia Lah kok jadi mahal Kepukul ya Kepukul kayaknya guys Kepukul ya Oke itu dia gravel Aku gak tau kenapa Tiba-tiba dia jual mahal ya Mungkin karena kepukul Gak sengaja Tapi rasanya aku gak ada mukul dah Oke Kita cuman butuh dua flet Nice Nah ini dia Oke Jangan sampe kepukul lagi Kok tiba-tiba jadi mahal ya Berarti Bukan karena kepukul guys Tapi karena Stoknya mereka Mungkin aku bakal Beli Ini Sama Ini Oke Ini ekonomi sih Asli dah Jadi kalo misalkan Permintaan Makin banyak Itu biasanya makin mahal Kayaknya guys Di Minecraft terbaru ini Mereka udah nerapin Konsep ekonomi Dimana kalo misalkan Kita trading Gitu kan Villager ini nganggapnya Permintaannya banyak gitu Jadi dia jual harga mahal Gitu guys Udah bagaimana guys Jadi mahal banget Ini dapetin stick Oke 55 emerald Dan yang satu ini Bakal aku jadikan Toolsmith guys Toolsmith Oke Prosesnya Memang panjang banget Kalo Mau ngeunlock Villager guys Oke Wih Makin rame nih Kayaknya udah pada gede Tapi biasanya Kalo lagi ngumpul-ngumpul Kayak gini Mereka gak mau kerja guys Kayak gede Nah ini mantep nih Kita bisa unlock Pake ini Oke Nice Itu nanti kita bakar aja Oke Kita bisa unlock Pake iron Berarti kita harus Nyari iron lagi nih Hari ini kita Sangat sibuk ya Let's go Jadi kayaknya aku bakal Nyari iron dulu Oke guys Kita bakal mulai Cari iron Kedalam gua Semoga aja gak ketemu Deep dark Dan warden Oke Aku bakal bawa ini aja Kita bakal Coba telusurin Gua dibawah sini ya Aku gak bakal Sampai kedalaman Minus guys Aku bakal coba Cari kedalaman Sebelas aja Karena iron itu Kalo gak salah Di kedalaman sebelas ya Disini guanya Sampai ke bawah Salah lagi Mana kamu Aduh sulit banget Ada drip stone Drip stone Kita bakal langsung Ke bawah aja Ya Buntu ya Ya ampun Buntu ternyata guys Oke Wah Ternyata guanya Ngeprank guys Gak sampe bawah Cuman ada iron Disini Semoga aja banyak Apa kita lebih Bagus keliling ini ya Keliling Gunung ya guys Please jangan cuman dua Oke Dapet berapa nih Empat Taruh sini aja Biar keliatan Oke disini ada dua Disitu ada Empat Kita coba Untuk Pakai trik air Bisa gak ya Kalian bingung trik air itu Kayak gimana Tapi kayak gini Masih ku guys Oke Nah kayak gini Kita udah Oke udah Pas Kita bakal disini aja dulu Oke Nice Pakai trik air Lah cuman satu Oh ini dia Meskipun ini gak logis Tapi ini Minecraft Ingat itu Oke 21 Dan aku denger bunyi zombie Kayaknya disini Wah Gak kena Terplanting Ambil dulu airnya Daripada nanti ketinggalan Cuman satu GGWP Oh disini ada guys Ada gue Oh my god Ayo 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 Kita bertarung Siapa aja gue Oke lumayan Dapet tempat Semoga aja Langsung ke bawah ini Kedalaman Wow Aduh Mineshaft guys What Langsung ketemu Mineshaft aku Wah Mineshaftnya Keren banget sih Tapi inget guys Tujuan kita adalah Cari iron ya Mineshaftnya Apakah ada Deep Dark Di bawah sana Kayaknya aku gak bakalan Langsung jelajah Mineshaft sih Kali ini guys Karena ini bakalan lama Nanti videonya Kalau aku langsung jelajah Mineshaft Wow Look at this Look at this guys Oh my god Luas banget Dan ini langsung Ke mineshaft Kayaknya Rantainya Wow Semoga aja Kalian bisa liat ya Ini dripstone cave Tujuhnya gede banget sih Dan aku gak ada liat Deep Dark Sepertinya Sampai ke bawah Aku gak ada liat Deep Dark Ya guys Entah beruntung Atau Gak beruntung Namanya itu Karena aku pengen Juga sih Ngeliat Deep Dark Itu apa Kita dapet Amethyst Jiot guys Berarti kita harus Menterah kesana Kalau mau ke Amethyst ya Belum itu aku bakal Ambilin dulu ini Koalnya Kita butuh guys Oke Oke Ini kalau jatuh Di atas dripstone Mampus sih kita guys Langsung K.O. kali Oke Aku bakal gunain Untuk perbaikin aja Wow Mineshaftnya gede banget Guys Entah kenapa Setiap Aku di Dripstone cave Itu langsung Terdiem ya Tadi aku liat Amethyst Jiot Itu dimana sih Oke Lumayan Dek-dekan ini guys Takutnya gak Sengaja Ngidupin Warden Oke Ada ini juga Ada lapis Ambil Lumayan Untuk centing Oh kaget aku Kenapa aku jadi Kagetan sekarang ya Kayaknya emang Bener guys Kalau di dalam gue Lebih banyak ya Ironnya Dibanding ke Di gunung gitu Ada redstone Kita ambil juga Redstone nya guys Lumayan Untuk bikin Apalah gitu Nanti kan Wah ini Semua orang Ngumpul disini guys Iron Copper Redstone Nah ini dia Amethyst Amethystnya belum pada Tumbuh Belum pada Belum pada Gede-gede Amethystnya Wajar sih Wah ini bisa Aku bikin Farm sih Oke Paling gak Aku udah ketemu Amethyst Jiot ya Kita bakal Screenshot aja Oke guys Kayaknya Udah cukup Untuk sekarang ya Jadi aku bakal Naik ke Perbukaan ya Let's go Oke guys Aku udah sampe Di rumah Sekarang saatnya Kita masak Iron kita Disini Aku dapet Satu stack Lebih ya Dan karena Kita punya Banyak Tayu guys Dia aku pengen Bikin charcoal aja Jadi biar gampang Aja gitu guys Dibandingkan Mining coal terus Gitu kan Kita bakal Masak ini Oke Segini aja dulu Yang tadi aku masak Juga udah Jadi guys Dan sekarang Aku bakal Coba Nge-unlock Si villagernya lagi Oke ini dia Si toolsmith Lah udah Naik jadi Empat Jadi empat Iron Oke Semoga aja Cukup Nice Cukup Oke Please Pick X Wah kapak Ini Oh serius Wah aku bakal beli sih Meskipun iron ya Bentar Eh bentar Bentar Jangan buang Buang duit dulu guys Oke Kita bakal Buka lagi Uh Turun harga Pake iron dulu kali ya Ini Sama Ini juga sama Jadi mending kita pake iron Aku takutnya nanti kita dapet kapak Diamond yang lebih bagus gitu loh guys Oke jadi kita bakal Buka pake ini aja Oke Nice Let's go Apalagi 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 Ya Oh Dapet kapak Wah nice Jadi motong kayu juga makin kenceng kan Oke Kita buka dulu Nice Aku bakal beli Ini Ih mantap Udah punya kapak Diamond Haha Oke Kita bakal Liat lagi Iron kita Apakah udah Bisa kita ambil Oke Udah ada Nice Oke Sekarang kita unlock lagi Yah Ini nih yang agak sulit Dia ketutup Please dong Nah Oke Oke Sip Master Level master Oke udah kebuka Dia jual Efisiensi unbreaking Lebih murah Kita bakal langsung Beli Dua kali ya Beli dua kali ya Kita bakal langsung Beli dua aja guys Oke nice Ini kalo aku jual Stick aku bisa beli tiga sih Kenapa aku beli banyak Karena aku pengen Langsung untuk Ini guys Menggali gunung ya Membelah gunung Oke Ini aja Please harga murah Kok makin mahal Wah ini murah Oke Kita bisa beli tiga Nice Ini kalo aku gabungin Bisa dapet efisiensi tiga Unbreaking tiga sih Oke Kayaknya aku cukup Bisa bikin unfill Tiga Terus bikin unfill Oke cukup Unfillnya aku taruh sini Dan kita bakal gabungin aja Ini Jadi Kayak gini Oke Kita beli satu lagi Ini bisa untuk disini juga Oke guys Karena aku udah punya Diamond pickaxe Jadi kita udah bisa mulai Pekerjaan Untuk membuat Pintu gerbang kerajaan kita Dimulai dengan Menggali gunung Oke guys Seperti biasa Kita bakal lakukan Di timelapse Let's go Akhirnya guys Selesai juga Aku menggali gunung ini Untuk ngebikin pintu gerbang Masuk ke dalam gunung Dan aku menghabiskan Waktu sekitar Dua setengah jam Untuk ngegali ini doang Ya Menggunakan Diamond pickaxe Dengan efisiensi tiga aja Memakan Waktu sekitar Dua setengah jam Untuk menggali ini Apalagi Kalo misalkan kita Pake iron pickaxe Waduh Berapa lama ya Oke Jadi kira-kira Seperti ini guys Aku milih tempatnya Disini Untuk pintu gerbangnya Karena pas banget Keluarnya itu Di plains Jadi bagus banget Kemudian Kalo misalkan kita Masuk Kedalam Kita bakal liat Nah Kalo untuk ke dalam Tembusnya itu Disini guys Disini juga udah Aku rapikan Pohon-pohonnya Jadi lapang banget Dan kalian bisa liat Kalo misalkan kita masuk Pas banget Kita bisa mengarah ke bukit Yang dimana nanti Rencananya aku pengen Ngebikin kastil disitu ya Jadi kalian bisa liat Masuk gitu ya Masuk ke dalam kerajaan Langsung Kita bisa liat Kastil nanti disana Oke Jadi sekarang kita udah Gampang untuk keluar Masuk gunung ya guys Jadi Untuk sekarang Kayaknya kita bakal Ngumpulin bahan sih Kayaknya Ini bakalan bikin Lumayan Tinggi Towernya Kalo misalkan Dapet 2 tower Di luar Sama di dalam Ya bagus Tapi aku bakal Prioritaskan Untuk ngebikin gerbangnya Di luar terlebih dahulu Kayaknya Oke Kalian bisa liat disini Kira-kira Segini banyaknya Aku dapet batu ya Dari hasil ngegali gitu Dan ini udah ada yang aku masak juga Untuk jadi stone Karena aku bakalan butuh banyak stone juga nanti Tapi ini masih kurang banget guys Untuk kita ngebangun gitu ya Karena aku masih butuh kayu spruce Kemudian batu deepslate Yang hitam itu Kemudian Aku juga butuh Copper ya Untuk atapnya Rencana aku pake copper Jadi kita bakal Grinding mod Let's go Untuk ngegali itu Aku cuman Ngabisin 1 pickaxe diamond Yang efisiensi 3 Unbreaking 3 Beruntung banget Dan aku bikin 1 lagi Sebenernya Takut kurang tadi Ternyata 1 aja cukup gitu ya Oke Sekarang saatnya Kita bakal Cari deepslate dulu guys Oke Kalo gak salah Di sekitar sini Ada gua guys Mengarah langsung ke deepslate Jadi kita bakal langsung Turun aja Semoga aja Gak banyak mob Ini kita pake dulu Oke itu dia guys Kalian bisa liat Langsung mengarah ke deepslate Wow ada gua disini Itu ada copper juga Kayaknya bisa aku ambil sih Kita bakal ambil iron sama copper yang ada disini Aku juga butuh underseed sih sebenernya Jadi mungkin aku Bakal ngambil underseed dulu Oke kita bakal ambil semua copper yang ada di dalam gua ini Let's go Oke semua coppernya udah aku ambil Sekarang kita bakal ngambil underseed guys Dan ini kayaknya udah malam Jadi kita bakal tidur dulu disini Ya kalian bisa liat lah kira-kira segini banyak Aku dapet copper guys Ini lumayan banget sih Oke sekarang kita bakal bikin kayak gini aja Biar menghemat tempat guys Nice Sekarang kita bakal mining underseed Kemungkinan sih 3 stack aja cukup Let's go Oke guys Ujung-ujungnya aku ngambil 5 stack Kayaknya cukup lah ya 5 stack ya Oke kayaknya udah aman guys ini guys Mungkin aku bakal ngambil deepslate dulu Baru kita ngambil tough Oke guys deepslate aku udah ngambil sekitar 6 stack Nanti kalo kurang ya kita tinggal turun lagi gitu kan Deket Kemudian sekarang kita bakal ngambil tough Oke untuk tough Ujung-ujungnya aku ngambil 3 stack guys Karena takut kurang gitu kan Oke kayaknya disini masih banyak copper Jadi aku bakal ngambilin copper juga disini Karena kita bakalan butuh lumayan banyak sih copper guys Untuk 4 atap ya Oke guys kayaknya udah cukup ya Kita ngambil deepslate Taps Kemudian underseed sama copper Kita bakal naik ke atas Kemudian kita bakal mulai nebang pohon spruce Let's go Oke guys disini aku udah ngumpulin barang-barang Yang mungkin bakal aku pakai Untuk ngebikin tower pintu gerbang kita Jadi kalian bisa lihat disini Aku lagi masak copper gitu ya Ini untuk atapnya Aku pengen dapetin yang warna biru sih sebenernya Tapi warna Yang kayak gini juga bagus sih Kemudian aku lagi masak Untuk charcoal juga Karena aku butuh Banyak banget koal ya guys Aku udah kehabisan koal ini Kemudian disini kalian bisa lihat Aku udah ngumpulin cobblestone Disini cobblestone Kemudian disini aku udah masak stone juga Aku udah ngambil underseed Kemudian ada deepslate juga Sama tough Dan tadi aku juga udah farming kayu guys Jadi segini banyak ya Nah untuk coppernya sendiri Itu nanti aku bakal bikin Seperti ini Ini aja dikit banget loh Kemudian mungkin aku bakal sebar kali dulu Untuk dapetin warna biru Jadi kita sebar Biasanya youtuber-youtuber luar itu Suka banget nyebar copper Untuk bisa cepet dapetin yang warna biru guys Nah kayak gitu ya Jadi kayak gini Mungkin bakal aku sebar juga Sambil-sambil aku ngebuild nanti Oke semoga aja cepet bisa warna biru Tapi kalau misalkan warna ini juga Gak apa-apa sih Oke guys seperti biasa Kita bakal ngebuild di super fast build mode Atau timelapse Jadi let's go Sampai jumpa Oke guys akhirnya selesai juga pembuatan pintu gerbang Atau pintu masuk kerajaan kita Kerajaan Asia Dan aku puas banget sama hasilnya guys Ini keren banget Meskipun yang aku bikin Cuma hanya pintu gerbang di bagian luar aja Karena ini memakan waktu yang lumayan lama ya Jadi butuh persiapan terutama paling lama itu ngumpulin kopernya guys Karena seperti yang kalian lihat di timelapse Aku gunakan koper untuk bikin atapnya Jadi ya untuk sekarang cuma pintu gerbang bagian luarnya doang Dan untuk terowongan sama pintu gerbang bagian dalamnya Kemungkinan sih aku bakal bikin di next episode Jadi kita bakal runtur hasil build kita kali ini Oke guys sebelum itu aku pengen ngeliatin ke kalian Tempat aku bikin koper-koper kita berkarat ya Kalian bisa lihat disini Aku lihat banyak banget youtuber luar Kalau misalkan pengen dapetin koper warna biru Atau koper berkarat Mereka kayak gini guys naruhnya Dan ternyata lebih cepat ya Dibandingkan kalau misalkan kalian langsung taruh di bagian build gitu guys Nah maka dari itu kalian bisa lihat disini Aku farming untuk apa namanya atapnya Makanya aku gak bisa bikin di bagian pintu gerbang bagian dalam juga Karena butuh koper yang banyak gitu guys Oke langsung aja kita bakal lihat hasil buildnya Oke guys ini dia hasil buildnya Gimana menurut kalian? Keren banget gak aku? Puas banget sama pintu gerbangnya ini Dan nanti kita bakal imitasi kan ini juga Untuk di pintu gerbang bagian dalam Coba kita lihat disini Nah kalau dari jauh itu penampakannya kayak gini guys Wah keren banget Jadi ada dua tower kiri kanan Kemudian disambungin gitu ya Di tengah-tengahnya ini Jadi kalau misalkan mau ke tower kiri Kita bisa dari tower kanan ya Sepaliknya gitu lah Dan kalian bisa lihat Untuk atapnya udah full ya Kopernya warna biru semua Karena memang aku pengennya warna biru gitu guys Oke untuk pintu masuknya itu Aku bikinnya di sebelah sini Jadi kita masuk Oke ini ada tiga lantai Ini lantai pertama kalian bisa lihat Kayak ruang tunggu gitu guys Sama ruang santai Para penjaga tower gitu ya Kemudian disini nanti rencananya Bakal aku kasih kayak armor gitu Mungkin iron armor gitu ya Tapi aku belum cukup iron Makanya gak ada gitu guys Kemudian kayaknya bakalan bagus juga Kalau misalkan dikasih lukisan Tapi aku masih kurang hull Jadi gak ada lukisan Oke kira-kira lantai satu kayak gini Kemudian kalau mau naik Kita bisa lewat sini Ini atap untuk lantai satunya Memang lumayan tinggi ya Karena biar megah aja Kemudian ini lantai dua adalah outpost Jadi tempat para pengawal Atau penjaga itu Memperhatikan Apa namanya Pintu masuk ya Jadi kayak misalkan Biasa berjaga-jaga gitu lah Kalau di dunia medieval ya Kayak gitu ya Ini keren banget Rencananya sih aku pengen Naruh pillager yang udah baik sih disini guys Kayaknya bakalan keren gitu ya Oke sebelum kita kesana Kita bakal naik ke atas dulu Disini ya biasa guys Ini ruang istirahat Untuk para penjaga tower Jadi ada tiga tempat tidur Dan ini simple banget ya Meja kayak gini Jadi gak perlu bagus-bagus juga Kayak gini aja udah bagus gitu ya Simple gitu guys Kayak gini oke Untuk atapnya kayak gini Eh ceilingnya maksudku Kemudian kita turun Untuk ceiling yang disini Aku suka banget guys Oke sekarang kita bakal pindah Ke tower yang sebelahnya Oke jadi kita tinggal Lewat jembatan sini Disini aku cuma naruh Daun-daunan guys Karena ya aku pikir disini Adalah tempat Apa namanya Outpost ya Memperhatikan pintu gerbang Jadi gak perlu banyak barang disini Mungkin nanti Kita bisa kasih senjata Ataupun armor gitu ya Disini kayaknya bagus juga Oke kemudian untuk tower sebelahnya Ini sama aja sih ya guys Ini bener-bener mirip Satu sama lain Di atas ini Tempat tidur Untuk para penjaga Kemudian disini Outpost Untuk para penjaga Ngeliatin pintu gerbang Kemudian disini Turun ke lantai satunya Itu juga sama Ini kayak Ruang tunggu gitu guys Atau tempat naruh armor gitu ya Dan kita bisa keluar dari sini Oke Untuk terowongannya Mungkin aku bakal dekor Di next episode Oke kemudian disini Udah aku dekor juga Udah aku tekstur ya Kalian bisa liat Ini bagus banget Pintu masuknya Jadi kira-kira Bakalan kayak gini juga Yang di pintu gerbang dalem Gitu ya guys Ini wah Lama banget guys bikinnya Ini juga Ini aku nemu Ide nya Dari pinterest ya Kemudian aku coba eksekusi Dengan bahan-bahan Yang aku punya gitu Tapi sepadan banget Dengan waktu yang aku habiskan guys Untuk gali gunung ini Aku habis Sekitar Dua Setengah jam Kayaknya Dua setengah jam Untuk gali gunung ini guys Kemudian Untuk ngebuild ini Aku habis sekitar Empat setengah jam Empat setengah jam Hampir lima jam Kemudian Untuk mencari resource Mungkin dua jam lah Ya Begitulah guys Kalau misalkan Ngebuild yang Gede-gede Kayak gini Kalian bisa liat Aku mulai Menggali lubang itu Di hari ke-18 Dan kalian bisa liat Sekarang udah hari ke-77 guys Ya Sangat lama Makanya Sorry banget Kalau misalkan Agak telat Aku bilangnya Sabtu atau Jumat gitu ya Tapi kayaknya Bakalan aku upload Hari Minggu gitu Dan dengan ini guys Aku resmi mengatakan bahwa Kerajaan Aisyah Berdiri Hari ini Kalau misalkan Lihat di kalender Ini tanggal 10 Juli 2022 ya Hari Minggu Jadi Itulah hari berdirinya Kerajaan Kita guys Oke guys Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa komen Kalau kalian punya kritik Saran, ide, ataupun usul Apa yang bagus aku lakukan Dan apa yang bagus aku bangun Di Minecraft Survival ini guys Dan pastinya Buat kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe yang warna merah Untuk berlangganan gratis Dan pastinya Agar gak ketinggalan video baruku Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you udah nonton Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati